hai oke jumpa lagi bersama service jepara jen melongo sebelumnya kita pernah meng-share untuk video kompresor yang didalamnya sudah masukkan air betulnya sangat mudah bagian kondensornya seperti ini terlihat ada cairan biasanya kalau terjadi pada bagian kondensor terjadi ada cairan pasti didalam kompresor ada airnya oke dan juga evap otomatis pasti ada airnya bisa dilihat seperti ini untuk evapnya cairannya air bet ada didalam evaporator oke video ini kita berikan untuk caranya membersihkan kompresor yang sudah kemasukan air nanti kita akan berikan caranya air banyak sekali pada bagian oli kompresor seperti ini bisa dilihat biasanya terjadi pada bagian evap bocor atau tertusuk dan kulkasnya dihidupkan terus sampai melebihi minimal satu jam lebih biasanya akan kemasukan air oke kita akan berikan caranya membersihkan kompresor yang sudah kemasukan air bisa dilihat seperti ini caranya kita dapat menggunakan media apa saja seperti kompresor atau LBG atau thinner coba bisa dilihat untuk rekan-rekan airnya keluar kita dapat mendorong mengelihati pipa hisap nanti akan keluar di pipa hisap yang satunya tapi posisi pipa hisap yang untuk air keluar kita taruh di bagian bawah dan untuk pipa hisap yang untuk menekan kita taruh di posisi dimana yang penting posisi pipa hisap untuk air bisa keluar bisa kita taruh di bagian bawah seperti ini bisa dilihat untuk untuk rekan-rekan oke kita jelaskan untuk rekan-rekan seandainya kompresor kemasukan air seperti ini airnya tidak dikeluarkan nanti akan merusak untuk sistem kompresor seperti seher klep dan pada oli bercampur air akan berubah menjadi warna coklat dan menjadi lumpur kompresor biasanya untuk kompresor yang sudah kemasukan air tidak akan lama akan rusak dan juga sistem biasanya sering terjadi kebuntuan pada evaporator ya banyak teknisi teknisi yang tidak tidak membersihkan pada bagian kompresor seandainya pada evaporator tertusuk sudah dalam jangka lama mesinnya dihidupkan dia langsung menambah atau memplusing di bodi air tidak akan keluar apalagi sudah masuk ke dalam kompresor seperti ini biasanya dia pasti menggunakan metil atau tozon karena menghindari kebuntuan pada sistem oke kita lanjutkan untuk memanaskan biar pada bagian kompresor panas dan nanti kita akan mendorong kembali menggunakan kompresor atau bisa juga menggunakan LPG thinner tapi kalau menggunakan LPG sangat berisiko karena kita panaskan seperti ini atau thinner ya juga ada juga yang menggunakan R11 sangat bagus sekali oke kita lanjut akan menekan kembali untuk sistem pada bagian dalamnya kompresor bisa dilihat untuk rekan-rekan bunyi 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 oke untuk rekan-rekan yang ingin belajar di teknik dingin bisa mengecek video kami ada pilihan di sana di frellys banyak sekali trik-trik servis alat rumah tangga seperti teknik dingin perbaikan mesin cuci penggulungan servis kompor dan lainnya banyak sekali untuk rekan-rekan bisa memilih di frellys kami selamat menikmati oke untuk pemusingan kompresor yang sudah kemasukan air bisa lihat seperti ini caranya sangat mudah sekali hanya dipanaskan dan nanti kita semprotkan pada bagian input kompresor biasanya untuk input kompresor ada dua untuk pengisian dan pipa balik dari arah evaporator dan pipa tekan satu kita dapat meniupkan pada bagian kompresor di pipa hisap yang satunya dan yang satunya lagi kita taruh di bagian bawah nanti cairan akan keluar kita semprotkan seperti ini ya kita lakukan berulang-ulang sampai benar-benar cairan pada bagian kompresor yang ada di dalam hilang semua oh iya nanti jangan lupa kita akan ganti untuk olinya dengan menggunakan oli yang baru karena sayang sekali untuk sistemnya kalau kita gunakan kembali untuk oli yang sudah kemasukan air tidak mungkin hmm oke setelah pada bagian kompresor sudah tidak ada cairan memastikan sudah benar-benar sudah hilang kita akan mengganti olinya dengan menggunakan oli yang baru bisa dilihat untuk rekan-rekan oli yang sudah kemasukan air seperti ini untuk air posisinya ada di bagian bawah dan oli ada di bagian atas tapi sayang sekali kalau kita gunakan kembali mendingan kita ganti yang baru saja biar lebih sempurna pada sistem oke untuk rekan-rekan yang ingin menggunakan mengisi oli bisa mengukur menggunakan gelas seperti ini terlihat disitu ada angka 200 mili bisa kita gunakan 200 mili lebih sedikit atau 250 mili oke kita akan melakukan pengisian kompresor dengan oli yang baru betulnya sangat mudah sekali kita siapkan selang selang kita pasang di salah satu input bagian penyedot atau pipa hisap dan kita siapkan power untuk menghidupkan kompresor nanti kita dapat memasang pada bagian power seperti ini dan kita akan menyalakan kompresor dan pipa hisap yang satunya kita tutup dengan tangan nanti akan tersedot untuk olinya sangat mudah sekali sebetulnya untuk rekan-rekan bisa lihat seperti ini dia akan tersedot untuk oli diperhatikan dia akan habis tersedot masuk ke dalam kompresor oke kita biarkan nyala dulu beberapa saat biar pada sistem olinya merata oke sangat mudah sekali untuk rekan-rekan caranya mempusingan menghilangkan cairan pada kompresor yang sudah kemasukan air dikarenakan pada bagian evaporator tertusuk yang sudah terlalu lama dihidupkan pada bagian kulkasnya dan air akan masuk ke dalam oke kita tinggal memasang kembali pada bagian sistem oke videonya sampai disini dulu untuk rekan-rekan dan jangan lupa untuk share dan klik subscribe dan klik lonceng biar dapat mengikuti video update kami yang terbaru oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti video kami dan meng-share selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton